Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok Channel kesayangan kita semua Oke, jadi pada video kali ini Saya akan mereview sebuah game yang bisa menghasilkan saldo dana Oke, nah jadi apakah itu untuk nama gamenya? Oke sobat, dan buat kalian disini Yang baru bergabung di channel Kak Yok Sebelumnya, jangan lupa kalian untuk mengklik lompok subscribe Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi Dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya Oke, nah jadi disini Untuk nama gamenya itu adalah Lucky Market Nah, ini dia sobat ya Oke langsung aja kita buka gamenya Nah, jadi game ini adalah sebuah game Menjual sebuah hasil tanaman Yang sudah kita tanam sobat ya Nah, jadi game ini adalah sebuah game bercocok tanam Nah, dimana disini Kita harus melakukan penanaman sebuah bibit atau sayuran Lalu memanen hingga menjualnya sobat ya Agar kita bisa mendapatkan yang namanya saldo Oke, nah jadi disini saya akan mencontohkan kepada kalian Untuk melakukan step by stepnya sobat ya Dari menanam, memanen, sampai mendapatkan sebuah saldo dari pembeli sobat ya Oke, nah jadi disini bisa kalian perhatikan sobat ya Disini ada sebuah lahan yang ada logo bibitnya Nah, disini kita bisa klik ya pada bagian itu Nah, disini kita bisa memilih sebuah bibit yang akan kita tanam ya Ini macam-macam sobat ya Ada tomat, ada kentang, ada ubi, dan juga lain-lainnya Nah, karena disini yang baru terbuka itu punya saya hanya tomat sobat ya Jadi langsung aja disini akan saya pilih yang tomat Oke, kita pilih Nah, disini ada waktu hitung mundurnya sobat ya Nah, ini dia Nah, disini tinggal kita tunggu saja waktu hitung mundurnya Nah, nanti jika waktu hitung mundur ini sudah habis Kita bisa melakukan sebuah panen sobat ya Nah, nanti hasil panennya itu bisa kita jual Nah, disini saya sudah memiliki sebuah contoh ya tanaman yang sudah siap panen sobat ya Nah, ini dia yang ada logo tangannya Nah, ini adalah sebuah tanaman yang sudah siap kita panen sobat ya Tanaman atau sayuran lah ya itu intinya Oke, langsung aja sobat ya disini akan saya klik ya pada bagian tangan Tuh, otomatis dia akan memanen sobat ya Nah, dan hasilnya itu akan ditaruh disini sobat ya Di gudang atau di lapak sobat ya Nah, nanti kalau misalkan ada sebuah pembeli yang datang Dia akan menghampiri lapak kita sobat ya Nah, ini dia contohnya sobat ya Tuh ya, ada sebuah pembeli yang datang ya Nah, dia ingin nyari tomat Nah, disini kita langsung aja klik pada bagian tomat Nah, otomatis pembeli itu akan membeli hasil panen kita sobat ya Atau membeli hasil dagangan kita Nah, ini langsung aja sobat ya Kita bisa klik lagi pada bagian tomatnya Ada lagi yang beli, tuh ya Dan ada lagi yang beli sobat ya Tuh, wah yang beli banyak banget sobat Nah, ini kita bisa klik ya Kita klik terus logo tomatnya ini Tuh ya Nah, nanti pembelinya ini otomatis akan membayar kita sobat ya Nah, ini dia Dia ada logo uangnya ya Nah, jadi pembeli itu jika ingin membayar Dia ada logo uangnya Nah, disini kita bisa klik pada bagian logo uangnya ini sobat ya Nah, otomatis pembeli itu sudah membayarnya Dan saldonya itu masuk ke dalam akun game kita sobat ya Nah, ini dia Nah, jadi disini kita terus lakukan seperti itu sobat ya Kita klik logo tomatnya ya Pembeli itu mau nyari apa gitu kan Nah, nanti pembelinya itu otomatis akan membayar kita sobat ya Tuh, dia akan menghampiri sebuah kasir atau timbangan Dan kita bisa klik pada bagian logo uangnya Dan saldonya itu masuk ke dalam akun game kita Oke, nah, jadi disini untuk tanaman yang sudah kita tanam barusan sobat ya Itu sudah siap kita panen Nah, ini dia Ini bisa kalian perhatikan sobat ya Ini ada logo tangannya Kita bisa klik pada bagian sini Nah, otomatis tomatnya ini sudah kita panen Nah, dan disini siap kita jual lagi nih tomatnya Nah, terus nih ada pembeli yang datang sobat ya Kita pilih tomatnya Dan kalau sudah bayar kita bisa klik pada bagian logo uangnya lagi sobat ya Nah, ini terus kita kumpulkan saja Nah, disini bisa kalian perhatikan sobat ya Disini ada nominal saldo yang sudah kita kumpulkan Nah, disini saya sudah mengumpulkan senilai 99.620 rupiah sobat ya Nah, ini dia Oke, coba kita klik Nah, disini kita bisa melakukan sebuah withdraw atau penarikan Yaitu senilai 100 rupiah sobat ya Untuk withdraw yang pertama kali Dan untuk withdraw yang kedua itu dia nominalnya 1 juta, 3 juta, sampai seterusnya sobat ya Nah, tetapi disini saya akan mencoba sobat ya Untuk melakukan sebuah testi ya Withdraw atau penarikan dana dari game ini Apakah game ini memang benar-benar terbukti membayar atau tidak sobat ya Oke, nah sekarang disini saldo saya terkumpul yaitu senilai 99.620 rupiah sobat ya Dan disini saya akan mencoba untuk melakukan sebuah penarikan yang 100 rupiahnya ini Oke, kita pilih yang 100 rupiah sobat ya Nah, ini dia Nah, disini ada keterangan sobat ya Sudah menyelesaikan semua syarat Bisa withdraw Klik tombol di bawah ini untuk withdraw Oke, langsung aja sobat ya Kita pilih pada bagian withdraw Nah, disini silakan kalian masukkan untuk metode penarikannya sobat ya Ingin kalian tarik melalui wallet apa Wallet dana atau OVO ya Nah, karena disini saya akan mencobanya untuk menggunakan yang dana sobat ya Jadi kita pilih dana Dan disini silakan kita masukkan nomor pada akun dana kita sobat ya Nah, ini dia sobat ya Untuk nama dan juga nomor handphone sudah saya isi Nah, dan setelah itu kita bisa klik pada bagian withdraw Oke, sedang loading sobat ya Nah, ini dia Nah, penarikan berhasil sobat ya 100 rupiah sudah berhasil kita tarik Uang tunai akan sampai di akun anda dalam waktu 10 hari Tolong cek akun OVO atau dana anda Coba ya, kita cek pada bagian notifikasi sobat ya Biasanya, kalau hal seperti ini Itu dia tidak sampai 5 menit sobat ya Mungkin hanya 2-3 menit Saldonya itu langsung masuk ke dalam akun dana kita sobat ya Biasanya sih Kalau di game-game lain gitu kan Oke, nah disini kita bisa klik pada bagian lanjut hasilkan uang sobat ya Nah, coba kita cek sobat ya Pada bagian notifikasi Wih, ada notifikasi dana masuk sobat Berhasil top up saldo senilai 100 rupiah Dari The Forge Metric Oke, nah dan ternyata game ini terbukti membayar sobat ya Dia mampu membayar 100 rupiah ke akun dana kita Oke, nah jadi disini Jika kalian ingin melanjutkan ya Sebuah misi dari game ini Tinggal kalian lakukan seperti yang sudah saya lakukan tadi sobat ya Kita tanam bibit Lalu kita panen Dan setelah itu kita bisa menjualnya ya Nah, jadi disini Cukup mudah sekali sebenarnya sobat ya Bagaimana caranya untuk memainkan game ini ya Oke, nah jadi saya rasa Cukup sekian dulu sobat ya Untuk video kali ini Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat ya Buat kita semua Dan buat kalian disini Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan kalian tulis saja komentar di bawah ini Dan untuk kurang lebihnya disini Saya mohon maaf dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati